Raja Pornografi Larry Flynn meninggal, pemakamannya dimeriahkan tarian erotis Larry Flynn yang dijuluki sebagai si Raja Pornografi menghembuskan nafas terakhirnya pada 10 Februari dalam usia 78 tahun Larry Flynn adalah orang dibalik sejumlah majalah seperti Hustler, Barely Legal, Asian Fever, dan lainnya Dilansir dari Daily Star pada Senin 15 Februari 2021, upacara pemakaman Larry Flynn bakal digelar secara meriah Upacara pemakaman Larry Flynn diatur untuk menjadi akhir bahagia bagi pria yang sempat memuncaki daftar 50 orang kuat dalam dunia pornografi Acara tersebut akan digelar di Hustler Club di Las Vegas, Amerika Serikat dan menampilkan rombongan dansa, penari telanjang, live music, dan bar uang tunai Selain itu, juga akan ada presentasi khusus untuk memperingati kehidupan Flynn yang diikuti dengan pelepasan balon dari atap gedung Pesta untuk merayakan akhir hidup Flynn akan dibuka untuk umum Penyelenggara membandrol harga tiketnya senilai 50 dolar Amerika Serikat atau setara 700 ribu rupiah Penyelenggara menekankan bahwa aturan jarak sosial yang ketat akan diberlakukan Selain itu, akan ada berbagai tindakan pencegahan lain yang diberlakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 Larry Flynn membangun kerajaan pornografinya dari bulletin 4 halaman menjadi perusahaan penerbitan bernilai jutaan dolar Amerika Serikat Dia selamat dari upaya pembunuhan oleh pembunuh berantai Joseph Paul Franklin yang membuatnya lumpuh dari pinggang ke bawah Karena lumpuh akibat upaya percobaan pembunuhan tersebut, dia menggunakan kursi roda berlapis emas seumur hidupnya Flynn juga terlibat dalam beberapa pertempuran hukum tentang publikasi pornografi dan hak untuk kebebasan berbicara Sebagai pendukung politik liberal, dia sempat menawarkan hadiah 10 dolar Amerika Serikat Untuk setiap bukti yang mengarahkan pada pemaksulan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump Flynn meninggal karena gagal jantung di Los Angeles pada 10 Februari 2021 dalam usia 78 tahun Dan like ya